Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron love story the series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rizkinya Oke guys balik lagi dicuplikan trailer love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya kian hari kian seru dan kian memanas Dimana kita pun sudah diperlihatkan nampaknya disini Arga Dana pun diberitahu kepada Maudie Karena memang Maudie pun disini sebenarnya tidak mau lagi bekerja di perusahaan Arga Group Karena Maudie sendiri disini sangatlah begitu bingung Karena Maudie pun mendapatkan sebuah telpon dari Emily Dan Emily pun disini mengancam kepada Maudie Kalau Maudie pun disini dengan seenaknya bisa memasuki perusahaan Arga Group dengan semaunya Tentu hal ini membuat Maudie pun sangat lemah dan dia pun berpikir kalau dia melawan tentunya akan memperpanjang masalah yang pada akhirnya Maudie pun disini hanya bisa terdiam Dan pada akhirnya disini Maudie pun meminta izin kepada Arga Dana agar supaya dirinya tidak mau membantu di perusahaan Arga Group tersebut Sontak saja membuat Arga Dana pun terkejut ketika Maudie mengungkapkan hal itu Dan disini Arga Dana juga sempat memaksa Maudie untuk berkata yang sejujurnya Dan kenapa alasannya Maudie tidak mau lagi membantu di perusahaan Arga Group tersebut Karena Maudie pun sangat begitu bingung untuk menjelaskannya yang pada akhirnya Maudie pun disini harus mengatakan yang sejujurnya Bahwasannya Arman dan Emily mengancam dirinya Pada waktu itu ketika di sebuah telepon bahwasannya Maudie pun disini sangatlah begitu bebas dengan pekerjaannya yang harus dia kerjakan pada saat itu di perusahaan Arga Group Tentu hal ini membuat Arga Dana pun semakin murka dengan perlakuan Emily begitu juga dengan Arman Lantas seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar Sinatron Love Story The Series Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru Dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan dan menjajakan agar supaya episode Love Story bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah ya guys Dan tentunya akan kita langsung saja ke pembahasan yang pertama guys Dimana pembahasan pertama kita pun diperlihatkan nampaknya Maudie dan Ken pun disini sedang mengobrol bareng ya guys Ketika itu Ken pun menceritakan kalau ada yang janggal ketika ia bertemu dengan sosok Arman di sebuah cafe Dimana Arman pun sedang melakukan meeting bersama klien yang biasa di perusahaan Arga Group Dan tentu hal ini membuat Ken dan Maudie pun semakin bingung dengan apa yang direncanakan oleh Arman pada saat itu Karena Ken pun sampai detik ini masih saja menyimpan rahasia yang dimiliki oleh Arman Dan ketika Ken tiba saatnya disini Ken pun akan bertindak dan akan memberitahu kepada Arga Dana Tentang semua rahasia yang dimiliki oleh Arman tersebut Di lain sisi disini terlihat juga si Bemungus Dinda Dimana Bemungus Dinda pun disini selalu menjelek-jelekkan Ken di hadapan Wilantara Karena Ken pun disini selalu tidak disiplin dengan pekerjaannya Dan Wilantara pun sempat menyangkal apa yang diucapkan oleh si Tante Dinda ini Karena Wilantara sendiri mengetahui kalau Ken pun disini kemungkinan besar sedang sibuk Ataukah mungkin ia pun sedang tidak bisa menjalankan sebuah meetingnya di perusahaan Wilantara perkasa Tentu hal ini menjadi pemicu juga dimana Wilantara pun sempat saja keceplosan Dimana Tante Dinda pun yang akhir-akhir ini tidak becus mengurus si Rama Dan tentu hal ini membuat Tante Dinda pun semakin kesal dengan perlakuan Wilantara Dan ia pun semakin memuncak dengan kekesalannya Tentu hal ini membuat Wilantara pun menyadarkan diri apabila dirinya pun Berterus terang tidak mau kalah ucapan dengan si Tante Dinda Tentunya masalahnya pun akan diperpanjang Dan Wilantara pun disini bersabar hanya bisa mengiakan apa yang diucapkan oleh Tante Dinda sendiri ya guys Dan geser juga di adegan lain guys Nampaknya terlihat sudah karena mungkin di episode sebelumnya ketika Ken pun memergoki si Arman Sedang meeting bareng bersama klien Dimana disitu Arman pun sangat tidak terima Yang pada akhirnya Arman pun memukuli si Ken di sebuah toilet Dan tentu hal ini membuat Wilantara begitu juga dengan Arga Dana Dimana mereka pun sempat saja memutar sebuah CCTV Dimana ketika Ken pun sedang dipukuli oleh si Arman Begitu juga dengan anak buahnya tersebut Dan tentu hal ini membuat Wilantara pun semakin kesal Dimana Wilantara pun disini sempat saja menelpon kepada si Arman Dan menantang Arman agar supaya datang di sebuah gedung kusung Karena kemungkinan mereka pun disini akan adu jotos guys Dan tentu hal ini membuat kita semua para pecinta sinetron ini Bakal dibikin tegang dibikin darting dan dibikin penasarin untuk episode selanjutnya guys Karena rahasia dan kejahatan Arman pun sampai detik ini masih belum saja terbongkar Dimana Emily pun disini yang selalu menuruti semua kemauan dari Arman Dan selalu menutupi kejahatan-kejahatan Arman Karena mereka pun disini kalau tidak memikirkan Emily Tentu Arman pun akan sangat habis Dan bisa dijebloskan ke dalam sebuah penjara Dan disini Arman pun sempat saja merancang sencana lagi Agar supaya bisa membuat Ken pun semakin menderita Kalau bisa Ken pun disini mati di tangan Arman sendiri Namun sontak saja ya guys Seperti kayaan di antara Arman begitu juga dengan Wilantara Membuat keluarga Arganana pun semakin kesal Terutama Arganana sendiri Mana Arganana sendiri pun disini sudah Sedikit demi sedikit mengetahui kebusukan dari Arman ini Yang sudah bisa mengatur semua dari perusahaan Arga Group Karena Arganana sendiri disini sudah mencurigai Kalau Arman akhir-akhir ini memang sudah tidak benar Bekerja di perusahaan Arga Group tersebut ya guys Dan disinilah Maudie pun sangat begitu bingung Di satu sisi ia pun harus bisa memikirkan Emily Dan di satu sisi ia pun sangatlah tidak enak dengan Arga Dana Karena memang Emily pun disini meminta kepada Maudie Agar supaya tidak bekerja lagi di perusahaan Arga Group Dan nampaknya Arganana sendiri disini sangatlah begitu membutuhkan dorongan bantuan dari Maudie Namun Maudie pun karena tidak mau mempunyai keributan dengan Emily Yang pada akhirnya Maudie pun disini mengalah Dan tentu hal ini membuat Arganana pun semakin tidak terima Walaupun Emily adalah adiknya ketika Emily pun disini membuat dan memaki-maki Maudie Maudie tentu sama aja memaki-maki Arga Dana sendiri ya guys Dan ini semua bakal menjadi penasaran tentunya dimana Arganana pun akan Kali ini berontak terhadap Aran begitu juga dengan Emily Apakah mungkin juga mereka akan lusir dari rumah Arga Dana ya guys Dan kita saksikan saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih